Salam sejahtera semua, selamat datang ke channel Fels Lifestyle Halo semua, salam sejahtera Malaysia Salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Fels Lifestyle Nah, tuan-tuan dan bapak-tuan yang amat dihormati, saudara-saudara semua Sudah pasti, ramai ingin mengucapkan tahniah kepada Dr. Sam Ataupun Dr. Sam atas kemenangan bagi calon PAS ataupun Perikatan Nasional di Kemaman Nah, dengan kemenangan ini, satu lagi berita gembira Selain daripada berita buruk yang diterima oleh pengerusi PN sebelum ini Berkaitan dengan peralihan sokongan MP, MP Bersatu Nah, terdapat persoalan yang timbul Selepas Dr. Sam menang di Kemaman Selepas PN PAS berjaya sekali lagi Untuk memenangi pilihan raya kecil Kemaman Tiba-tiba, selepas menang, Dr. Ahmad Samsuri Mokta, MB Terengganu Yang juga adun, telah membuat kenyataan bahwa Pembuka pintu untuk kita menuju putrajaya, kata Dr. Sam Nah, persoalan yang timbul, selepas saya mendengar apa yang dinyatakan oleh Dr. Sam ini Adakah maksud kita itu hanyalah untuk PAS ataupun bersama-sama dengan Perikatan Nasional? Nah, Tuan-tuan dan Puan yang amat dihormati Mungkinkah selepas menang di Kemaman Bertambah sibuklah MB Terengganu Selain daripada tugas ataupun jawatan sebagai MB Sebagai Menteri Besar Terengganu Sebagai adun dan Begitu juga Sebagai ahli parlimen Semakin padatlah jadwal Bagi Dr. Sam Nah, mungkinkah maksud pembuka pintu untuk menuju ke putrajaya? Untuk kita Menuju ke putrajaya hanyalah mewakili PAS Bukan maksudnya kita itu bersama-sama dengan Perikatan Nasional Nah, itu menjadi persoalan Sebab tidak dinyatakan sini oleh Dr. Sam Bahwa pembuka pintu untuk kita PN menuju putrajaya Tapi saya tak nak panjangkan di situ Tapi spekulasinya Adakah Amat Sam Suri Mokhtar Sebagai ahli parlimen PN PAS yang baru Tidak juga mustahil akan Berali sokongan Terhadap Kerajaan Perpaduan Pimpinan Datuk Seri Ahmad Ibrahim Di samping Pada hari ini pun sudah bulan 12 Bulan Disember Tidak lama lagi Januari Seperti mana yang 33 juta rakyat Malaysia Sudah sedia maklum Yang di Pertuan Agong ke-17 Sultan Johor Yang akan Memegang jawatan Yang di Pertuan Agong ke-17 Pada Januari Yang sudah bertita sebelum ini Mengutamakan 33 juta rakyat Bukan 200 Calon Ataupun 200 Wakil rakyat Nah sedara-sedara Adakah langkah tebuk atap Yang mungkin dirancang oleh Amat Sam Suri Sekiranya Dinyatakan di sini Berkaitan dengan Pembuka pintu Untuk kita menuju ke Putrajaya ini Bertujuan untuk menebuk atap Ataupun bertujuan untuk Menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim Sebagai pemerhati politik bebas Saya Amat menolak Perkara-perkara Yang membawa Kepada tebuk atap Pertukaran kerajaan Bagi saya Selepas saya melihat Sokongan-sokongan yang diterima Oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim Pertukaran kerajaan Anwar Ibrahim Hanya boleh digulingkan Pada pilihan rakyat umum ke-16 Makna kata Pada pengundian akan datang Bukannya dengan melalui Langkah tebuk atap Nah saudara-saudara Berkaitan dengan komen Berkaitan dengan Spekulasi Dokter Ahmad Sam Suri Moktar Menyokong Anwar Ibrahim Apa komen Anda? Adakah perkara ini Releven ataupun tidak? Nah saudara-saudara Tontonan-tontonan Bapaknya amat dihormati Sekian saja Teruskan bersama di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Halo semua Salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan bapaknya Amat dikasihi Amat dihormati semua Hari ini terdapat Satu isu hangat Isu menarik Selepas kemenangan Kepada Dokter Ahmad Sam Suri Moktar Menteri Besar Terengganu Bertambahlah kesibukan Dokter Sam Bertambahlah kesibukan beliau Selain daripada jawatan Sebagai MP Terengganu Sebagai adun Dan juga yang terkini Kemenangan di Kemaman Bagi calon PAS Perikatan Nasional Menambahkan jawatan beliau Sebagai ahli parlimen Selain daripada sibuk di Dewan Rakyat Sibuk lagi di Dewan Undangan Negeri Tapi Tuan-tuan dan bapaknya Yang saya hormati semua Kita tahu sebelum ini Kemenangan di Kemaman Oleh calon PAS Dibatalkan disebabkan rasuah Adakah kali ini Kemenangan Dokter Ahmad Sam Suri Moktar Pun boleh dibatalkan Nah Setakat yang saya terima Setakat yang saya dan Anda tahu Belum ada apa-apa Pengesahan berkaitan dengan Berita itu Maklumat itu Yang menunjukkan Kemenangan dokter Ahmad Sam Suri Moktar Boleh dibatalkan Haa Belum ada Belum ada Kecualilah Kalau tiba-tiba Kita dengar hari ini Ataupun esok Ataupun lusa Ataupun seterusnya Ada yang memfailkan petisyen Ataupun ada saksi Ataupun tiba-tiba ada membuat laporan polis Yang mungkin Ada beberapa isu yang boleh menimbulkan Sehingga Kemenangan dokter Ahmad Sam Suri Boleh dipertikai Mungkin contohnya Terdapat unsur rasuah Seperti apa yang berlaku di Kemaman Pada pilihan raya umum ke-15 Ataupun mungkin Terdapat masalah teknikal Terdapat masalah pengiraan undi dan sebagainya Tapi setakat ini Kita belum terima apa-apa Apapun Saya mengucapkan tahniah Kepada dokter Ahmad Sam Suri Mokhtar Menteri Besar Terengganu Dengan Kemenangan baharu Dengan Kemenangan bagi calon Pas Perikatan Nasional Saudara-saudara yang amat dihormati semua Dengan ini bertambahlah tugas Dokter Ahmad Sam Suri Mokhtar Sebagai Ahli Parlimen Sebagai Adun Dan sebagai MB Terengganu Jadi saudara-saudara Tuan-tuan-tuan apa komen anda? Terus kamu sama di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Mohon bantu channel ini Dengan menekan butang like Share dan juga subscribe Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!